Solidaritas organik ini memang dicirikan dengan karakteristik masyarakat yang homogen, sedangkan organik ini yang sifatnya heterogen. Antara tetangga sebelahan rumah, saling tidak mengenal, dan sebagainya. Ini grand teorinya sudah dibangun, sudah dikematang oleh Durkheim. Terima kasih telah menonton! Kembali bersama saya, Agus Morutin, peneliti di CISI Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sederhana sebetulnya, pembahasan ringkas terkait dengan seri tokoh-tokoh sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tokoh Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini, seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya, merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap disiplin ilmu sosiologi yang sekarang kita pelajari di kampus-kampus. Artinya, sosiologi sudah terinstitusionalisasi. Nah, Durkheim ini, kenamaan Perancis, ataupun beliau, Durkheim, lahir di Perancis pada tahun 1858. Tentu teman-teman tahu, tahun ini merupakan abad ke-19. Betul. Beberapa konsep, ataupun katakan teori besar yang Durkheim hasilkan, beberapa diantaranya terkait dengan fakta sosial. Bahwa fakta sosial ini bukan semata-mata diartikan sebagai fakta realita yang masyarakat hari ini lihat, begitu ya. Fakta ada kecelakaan yang terjadi pada pukul 8 pagi, katakan, bukan dimaknai seperti itu. Bahwa fakta sosial dalam pemahaman Durkheim, interpretasinya adalah, yaitu faktor yang berada di luar masyarakat dan tentu mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Fakta sosial ini bisa berupa regulasi, aturan, ataupun hal-hal seperti misalkan cuaca, katakan, ini sebagai fakta sosial, tepikan memang seseorang yang awalnya harus pergi ke suatu tempat karena memang cuacanya tidak mendukung, seseorang akan mengurungkan untuk pergi begitu. Nah, fakta sosial ini merupakan ada konteks masyarakat yang tentu dapat mempengaruhi juga perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan memang fakta sosial ini yang umumnya selalu dikaitkan dengan regulasi, ataupun aturan, undang-undang, ataupun perpres, dan sebagainya. Tentu itu regulasi ini dalam fakta sosial ini memang debatable ya teman-teman. Ada yang merupakan, oh ini tidak termasuk, ini termasuk. Mungkin teman-teman bisa juga mencari kembali bagaimana pengaman yang lebih utuhnya. Nah, yang berikutnya, ada konsep solidaritas. Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ini memang masyur, teman-teman. Solidaritas organik ini memang dicirikan dengan karakteristik masyarakat yang homogen. Sedangkan organik ini yang sifatnya heterogen. Tentu kerap kali orang mengartikan yang solidaritas mekanik ini berada di masyarakat, di pedesaan. Sedangkan solidaritas organik ini merupakan karakteristik di masyarakat perkotaan. Yang mana misalkan di solidaritas mekanik itu cenderung gotong royong. Uyuh. Berbeda halnya dengan solidaritas yang organik, yang ada di perkotaan. Individualistik, antar tetangga. Sebelahan rumah, saling tidak mengenal, dan sebagainya. Ini grand teorinya sudah dibangun, sudah dikembangkan oleh Durkheim. Tentu ini ada perkembangan secara di, apa namanya, di tataran mezo, gitu ya. Ataupun di tataran mikronya. Dalam konteks teori ini, teman-teman juga bisa melihat dari tokoh-tokoh yang lebih terbaru, begitu ya. Yang mengikuti dari konsep-konsep teori-teori yang dikembangkan oleh Durkheim. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ada teori yang masuk juga, yaitu suicide. Ataupun bunuh diri, gitu ya. Nah, bunuh diri ini memang seorang ataupun ya tokoh terbaru yang besar. Kalau profesor saya bilang itu, kita pun sebetulnya mampu berteori, sekurang-kurangnya mampu mematrikskan, gitu ya. Dalam konsep suicide ini juga ada matriks, ada empat konsep, gitu. Ada anomie, ada egoistik, dan altruistik, gitu. Ada konsep-konsep, dan fatalistik, satu lagi. Ini mampu dimatrikskan, gitu ya. Anomie katakan luluhnya normal, ataupun tidak ada normal yang menjadi ikatan, gitu ya. Disitu terkait juga bagaimana integrasi dan regulasi, begitu. Ada kaitan di situ. Integrasi yang tinggi, ataupun tadi ada solidaritas, bunuh diri menjadi menurun, katakan. Dalam bahasa saya, kalau cenderung regulasi yang tinggi, terkekang, munculnya anomie, itu tidak ada norma yang menjadi pegangan lagi, katakan. Maka bunuh diri bisa menjadi tinggi. Ini dimatrikskan, dan ada juga konsep egoistik, gitu ya. Karena cenderung, apa namanya, lakukan tindakan yang memang berdasarkan persepsi dirinya. Bisa jadi karena adanya ikatan, ataupun integrasi yang rendah, seperti itu, dan juga ada altruis, tentu ini integrasinya tinggi, gitu. Adanya memang karena kepentingan kelompok, seorang dapat memutuskan untuk menurut diri, katakan, karena jiwa korsanya tinggi, gitu. Ini menarik untuk teman-teman, gali lagi di beberapa literatur, khususnya dalam bukunya Durham sendiri, suicide, gitu, teman-teman, semenggalinya kembali. Dan ada konsep yang berikutnya, konsensus, gitu ya, kesepakatan umum, dan Durham juga masuk kepada perspektif besar dalam sosiologi, yaitu struktur fungsional, yang melihat bahwa struktur di dalam masyarakat itu memiliki fungsi masing-masing, gitu ya, fungsi-fungsi, gitu. Oke, dalam pembahasan sikap ini, semoga jadi pemicu untuk teman-teman terus menggali, terus belajar, dan terus mendiskusikannya dengan sejawat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!